Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang Islam Indonesia Orang mungkin bisa dikatakan ya Orang kampung seperti itu Dan ya kan terkejut melihat suasana ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia Wow jadi dia tuh sampai merasa tuh kayak mimpi gitu guys Nah jom kita tengok video bersama-sama Let's go Di seberang sana banyak para misalawan yang sedang berselfie-selfie ya Jadi menjadikan momen di Kuala Lumpur yang ada di Malaysia Keren mantap Betul Oh rame banget depan itu apa ya guys ya Oke Oh diliput guys Peliputan tuh pakai laptop dia Mantap sih Sungguh luar biasa Ini ada tanah-tanah ya Yang sedang berselfie-selfie juga Oh ini mungkin apa namanya ya guys ya Orang ini ya Wisata rombongan Wow Pagi hari ini aku berada di bawahnya Ngam ya Ngam betul atau pas betul di bawahnya Menara kembar Kuala Lumpur, Malaysia Wih mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi setelah perjalanan sangat juwaw sekali Menempuh jarak yaitu seribu hari, seribu malam Dan apa benar enggak Lebay Dan aku sudah sampai di Menara kembar Petronas Walaupun Malaysia Dan di belakang ini ada sebuah TV ya TV sangat besar sekali Dan aku sangat terkejut ya Ini TV seluas Lapangan sepak bola Ini TV belinya dimana ya Masa Allah Ini pasti TV-TV ini belinya Tidak ada yang di kedai-kedai ya Pasti TV-TV ini belinya di luar negeri Di planet antartika Masa Allah TV-nya sangat besar sekali ya Untuk sahabatku yang tahu Belakang saya ini TV atau apa ya namanya Maklumlah Saya orang kampung Ini baru pertama kalinya Aku pergi ke Kuala Lumpur Dan Masa Allah Suasananya itu Luar biasa Dan aku akan tunjukkan Suasana Di Menara kembar Petronas Kuala Lumpur Ibu kota Malaysia Mari kita simak videonya Jangan lupa ya Untuk sahabat-sahabatku semuanya Buagikan ke teman-teman Anda Supaya Barangkali Yang belum pernah ke sini Bisa melihat Suasana Ibu kata Malaysia Masa dia pengen banget Lihat-lihat suasana dulu ya kan Wow Oke Oke Ternyatnya langsung ya Dan suasananya akan aku tunjukkan Benar-benar Benar-benar sangat bagus Dan benar-benar sangat indah Disana ada para wisatawan Yang datang dari berbagai Wow Ada yang biksu-biksu gitu ya guys ya Mereka sedang asik-asik Berselfie Bervotoria Mudah-mudahan Buat sahabat-sahabatku semuanya Semoga Video ini bisa menghiburkan kalian Dan barangkali mungkin yang Belum pernah Ke Kuala Lumpur Benar-benar Benar-benar Mas 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 Tepat di bawahnya ya Dan disini Banyak sekali Para wisatawan Oh banyak juga tuh Nah biksu-biksu ini guys ya Tapi kali ini Biasanya aku lihat itu Kalau pas ke Hongkong itu Saya banyak banget disana Tapi kalau di Indonesia Jarang sekali guys ya Saya melihat biksu-biksu Seperti ini Seperti itu Mungkin kalau pergi ke Bali Mungkin ya Tapi di Malaysia Ini banyak sekali guys Belum cukup ramai Karena saya datangnya Masih pagi-pagi Ya kan Jadi buat sahabat-sahabatku Semoga video ini Kalian suka ya Dan saya Alhamdulillah Hira-hira Alhamdulillah Aku akhirnya Mimpiku Kecapean ya Mimpiku tercape Aku bisa Melihat Menara kembar Kuala Lumpur Yang ada Di Malaysia Luar biasa Jadi ini Orang lagi Sesi-sesi foto Lagi selfie-selfie Dan Bergembira Semoga sahabatku Semuanya Terhubur dengan video ini Dan mudah-mudahan Yang belum pernah ke sini Bisa melihat video ini Supaya Bisa menikmati juga Suasana Yang ada di Kuala Lumpur Malaysia Masa Wah gedung-gedungnya Sangat tuwinggi sekali ya Oke Dan hari ini Saya akan mencoba Bervideo sama Biksu-biksu Di sini ya Menarik Ada video Mau apa tidak Orangnya Dan Hari ini Beliau lagi Sesi-sesi foto Jadi saya Akan mencoba Berkomunikasi Ini orang-orang mana Gisa Orangnya sedang Cepat-cepat Jadi saya mungkin Dan ini Saya berada Di tepi Menarik loh Kalau Wancara Biksu Kalau bahasa Malaysia itu Kadang-kadang kurang Kurang pasih Jadi takut salah Takut kalian Tidak paham semuanya Aku sudah mau Minta Ambil video sama Biksu-biksu ini ya Tapi kelihatannya Sangat sibuk sekali Jadi kita Berjalan ke depan Ada apa saja Yang ada di Kuala Lumpur Malaysia Masya Allah Ya Allah Aku baru Kali ini melihat Suasana yang Seperti indah Berarti Mas Tohanya pertama kali ya Kuala Lumpur Malaysia Ya maklum Saya orang kampung Ini pertama kalinya Saya melihat Banda Sebesar ini Lihat Gedung-gedungnya Twinggi Sangat Ya kan tinggi Biasanya Kalau di kampung Saya hanya melihat Itu loh Buah kelapa sawit Terus Tanaman sayur-sayuran Tapi kali ini Aku melihat Gedung-gedung Tinggi Dan Menara kembar Yang ada di Malaysia ini Pernah menjadi Menara yang Tertinggi Di dunia Masya Allah Gedungnya Benar-benar Sangat tinggi Sekali ya Dan Itu biksunya Ketinggalan Oh dia rombongan Ya Seperti Cepet-cepet Wow Yang ada di Malaysia Dan hari ini Aku akan menunjukkan Suasana jalan Suasana jalannya Suasana yang ada di tepi-tepian Banyak pelancang dari orang Eropa Tapi saya Sayangnya tidak bisa Berbahasa Inggris Apakah nanti kalau saya Percakapan Jawa Kira-kira bisa Apa enggak ya Coba aja mas Hari ini saya akan tunjukkan Suasananya ya Taman-tamannya Nanti juga akan saya tunjukkan Gedung-gedungnya juga Tenang saja Sabar saja Dan inilah Suasana Sekitaran Menara kembar Petronas Kuala Lumpur Malaysia Mantap sih Tapi disini Tamannya sudah agak lama Dan hari ini aku jumpa Sama akaknya Siapa akaknya namanya Tanamannya Aka Ema Aka Ema Aka Ema kerja di disini Keturunan daripada Jawa Kemegahan ibu kota Kuala Lumpur Malaysia Masya Allah Dan disana ya kan Ada orang berselfie-selfie Ini memang Tempat untuk berselfie-selfie Dan inilah Menara kembarnya Semoga Video ini Menggibli sahabat-sahabatku Semuanya ya Jadi aku akan mencari Orang Indonesia Tapi karena terlalu pagi Jadi tidak ada Cewek-cewek yang ada Disini Adanya semua Pelancong-pelancong Daripada luar negara Kalau dari pelancong Kalau pelancong Juga tanya-tanya Pelancong-pelancong ya Pakai bahasa Inggris Nanti juga gak bisa Ternyata disini Ada juga Abang yang Menjadi tukang-tukang foto Jadi mungkin Kayak kemarin Pas Ustazah Oki Sityanadewi Itu kesana Juga banyak Juru foto Yang istilahnya Menawarkan jasanya Tapi mereka memang Baik-baik guys ya Sampai difotokan Terus habis itu Ya Mungkin sedekahnya Mereka juga Kepada orang-orang juga Keren banget Asli Kita difoto Nanti terus Mungkin Dapat foto Seperti itu Cetakannya juga Mungkin ya Saya kurang tahu Juga sih Masa Allah Suasananya Loh Wow Bersih sekali Ya Bersih lah bang Namanya ini berada di Menara Kembar Kuala Lumpur, Malaysia Tapi gak ada Senggolan Sama sekali ya Aku harus mencari Senggolan Di sebelah mana ya Oh Itu loh Yang bass yang selalu muncul Di Youtube Ronda-Ronda KL Katanya bisa keliling Ke Kuala Lumpur Semuanya loh Tapi saya hari ini Menunggu sahabat saya Jadi bisa nge-vlog Tidak tunjukin ya Sekitarannya Mantap sih Asli Jadi menunggu banget Hati ku rasanya ya Karena Aku biasanya Berada di perkebunan Sekarang berada di Perbandaran Ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia Benar, benar, benar Aku ingin naik Bass Ronda-Ronda KL Tapi sudah jalan Ya bagaimana lagi ya Oh ini ada Akak-akakanya ya Yang sedang Bercuti-cuti Ria Mantap sih guys Seronok guys Kasana pagi-pagi Suasana paginya Enak juga ya Ramah-ramah macam Betul ya guys Belum ada Teman-teman yang kesini Masih sulit Masih sulit Terlalu pagi Jadi tidak rame sangat Iya benar Cantik guys Jadi kita menunggu Teman-teman yang Datang Dan kita nanti akan Cari-cari Senggolan 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 Senggol dong Boss Oke Oke Sahabat-sahabatku Semuanya yang suka Dengan video ini Silahkan subscribe Like, comment Dan gue lagikan Ke teman-teman anda Untuk sahabat-sahabatku Silahkan Mumpung saya masih Berada di Kuala Lumpur Saya harus pergi kemana Silahkan tulis di kolom Komentar ya Oke benar-benar Benar juga sih Keren Keren Mbak Masih Wow Gedungnya sangat tinggi-tinggi Aku ini berada di bawahnya Menara Kembar Kuala Lumpur Malaysia Masya Allah Luar biasa Wow Ini hanya sekitarnya ya Mungkin nanti Kalau saya Nge-vlog di Agak kejauhan sikit Pasti Rame sangat ya Iya benar-benar Dan ini juga ada Yang nge-vlog juga ya Oh iya Bule-bule nih Bule-bule Dia pakai-pake GoPro itu guys Iya pakai GoPro guys Keren Wow Mantap Oke sahabatku semuanya Semoga terhibur dengan video ini Yang suka dengan videonya Silahkan subscribe Bagikan ke teman-teman anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi nanti akan saya sambung lagi ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan itulah tadi guys Orang desa Orang ngampung terkejut ya Yang awalnya kerjanya itu Cuman di kampung ya kan Sawah-sawah Gitu kan Dan akhirnya Mas Toha ini Bisa ke Kuala Lumpur Dan asli terkejut guys Terkejut katanya Melihat istilahnya Oh tinggi-tinggi Menaranya Tempatnya Bangunannya Seperti itu Dan juga Ada TV Yang belinya di planet Mars Mas Toha Seperti itu Nah mungkin itu saja Video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya Pamin Utudiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Channel Mas Toha Yaitu Toha Channel Linknya ada di deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!